Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan sistem persamaan dan kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Kalau kita perhatikan pada persamaan yang ini, kita lihat ada pecahan campuran. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan nantinya, di sini pecahan campurannya kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Caranya, untuk kita ingat, misalkan kita punya pecahan campuran A, B per C, maka ini akan sama dengan A dikali C ditambah B per C. Jadi, untuk 1, 1 per 3 berarti sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1 per 3, yang mana kita pandang di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 3. Berarti, ini sama dengan kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu, 1 dikali 3 adalah 3, kemudian 3 ditambah 1 adalah 4, jadi 4 per 3. Nah, karena kita lihat di sini ada pecahan juga di ruas kirinya yang penyebutnya adalah 3, maka bisa kita mudahkan dalam perhitungan nantinya, di sini kedua ruas bisa sama-sama kita kalikan dengan 3. Yang mana 2 per 3 dikali 3 berarti sama saja 3-nya kita bagi 3 hasilnya 1, 2 dikali 1 adalah 2, jadi 2 dikali 2X dikurang 3Y, kemudian sama dengan 4 per 3 dikali 3 adalah 4. Kita kalikan 1 per 1 ke dalam kurung, maka kita akan peroleh 4X dikurang 6Y sama dengan 4. Kita misalkan ini dengan persamaan yang pertama. Kemudian, di sini kita juga punya ada persamaan 1 per 2 dikali X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, agar tidak ada bentuk pecahan, maka kedua ruasnya di sini bisa kita sama-sama kalikan dengan 2. Yang mana kalau kita kalikan dengan 2, berarti 1 per 2 dikali 2 sama saja dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1, 1 dikali 1 hasilnya 1, jadi 1 dikali X ditambah 2Y adalah X ditambah 2Y-nya sendiri, berarti ini sama dengan 4 dikali 2 adalah 8. Kita misalkan dengan persamaan yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan kedua persamaan ini, kita bisa menggunakan metode kombinasi dari eliminasi dan substitusi. Pertama, kita bisa lakukan eliminasi terlebih dahulu untuk persamaan yang pertama dan yang kedua. Pada metode eliminasi ini, kita bisa memilih untuk menghilangkan X-nya atau menghilangkan Y-nya. Misalkan di sini kita ingin menghilangkan X-nya, ya mana di sini bilangan di depan X-nya harus sama. Kalau kita punya di sini 4 dan di sini sebenarnya 1 yang tidak dituliskan, ya mana satunya ini bisa kita jadikan 4 dengan cara kita kalikan persamaan keduanya ini dengan 4. Untuk persamaan yang pertama tetap, jadi kita kalikan dengan 1. Sehingga kita akan punya 4X dikurang 6Y sama dengan 4 dan di sini 4X ditambah 8Y sama dengan 32. Lalu, agar X-nya di sini hilang, kita bisa lakukan operasi pengurangan. Sebab 4X dikurang 4X hasilnya adalah 0. Tinggal kita cari min 6Y dikurang 8Y, maka hasilnya adalah min 14Y. Ini sama dengan 4 dikurang 32, maka hasilnya adalah min 28. Untuk kedua ruas bisa sama-sama kita bagi dengan min 14, maka kita akan peroleh di ruas kirinya. Min 14 dibagi min 14 adalah 1, 1 dikali Y adalah Y. Y-nya sama dengan min 28 dibagi dengan min 14. Yang mana negatif dibagi negatif hasilnya bertanda positif. 28 dibagi dengan min 14, hasilnya adalah 2, jadi Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai X-nya, kita bisa lakukan metode substitusi. Yang mana bisa kita substitusikan Y sama dengan 2, boleh ke persamaan 1 atau boleh juga ke persamaan 2. Kita pilih saja untuk mensubstitusikan Y sama dengan 2-nya ke persamaan 2. Artinya di sini, untuk Y-nya kita ganti dengan 2. Berarti kita akan peroleh X ditambah 2 dikali 2 adalah 4, ini sama dengan 8. Plus 4-nya kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan, jadi X sama dengan 8 dikurang 4. Kalau pindah ruas, yang awalnya positif berubah menjadi negatif, sehingga kita akan punya X-nya sama dengan 4. Jadi, kita dapat peroleh himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, ini sama dengan himpunan, yang anggotanya adalah pasangan berurutan, yaitu X, Y. Di mana X-nya di sini sama dengan 4, dan Y-nya di sini sama dengan 2. Atau bisa kita langsung tulis, ini sama dengan himpunan, yang anggotanya adalah pasangan berurutan, tinggal kita ganti X-nya di sini dengan 4, Y-nya kita ganti dengan 2. Kita akan punya HP-nya seperti ini. Yang mana ini sesuai dengan pilihan yang D. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.